Mantep kan nasi gorengku tuh Ya habis ini mbak Habis, aku masak nasinya sedikit tapi sudah enak Yang gosong-gosong kerak-keraknya terlihatin tuh Tebel banget kan, itu enak kalau dikikir-kikir Saudara-saudara setanah air ku Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Shalom, salam kebajikan, apa kabar hari ini Semangat-semangat-semangat Nah kalian tentunya heran, mbak kemarin extension belum mata Sekarang kok nggak ada, tadi pagi tak berodolin Rontok Ternyata dia extensionnya tuh satu lapis Terus ditumpuk-tumpuk di atasnya Jadi kayak ngantok sayu gitu loh Yang bener kan elas perhele itu kan Natural tapi perhele panjang jadinya kan enak natural gitu Tapi nggak apa-apa namanya Tapi bagus sih extension kemarin, bagus Nah aku mau bikin nasi goreng Nasi goreng patin asap Menggunakan cabai rawit Bungunya diulek, yuk langsung saja yuk Ini aku sudah siapkan cabai rawit Bawang putih satu siung Bawang merah tiga Aku kalau bikin nasi goreng Bawang merahnya yang lebih banyak Biar enak Cabai rawit Banyakin nggak? Banyakin nggak? Biar pedas Tuh Banyakin ya Biar pedas ya Uh mantep Nah ini bumbunya Ini ikan patin asap dari Rio Ini fresh banget Seger banget ya Yang kalian mau belanja Ada di Sokesku ya Kalian cek profile Ada di Sokesku itu Nah ini caranya direndam air Biarin aja dulu Kita ulek ini aja dulu Apa namanya? Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Eh jangan gonggong Jangan Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Kita ulek aja Enaknya menggunakan palu Nih Kalau ngulek ya Enaknya menggunakan palu Kalau ngulek kayak gini nih Iya kak Tuh Ngulek praktis banget Ini palunya diameter 12 meter Yang 12 cm Kalian yang mau lumpangnya ini Lumpang satu set ini Harganya 60 ribu kak Pengiriman dari jatim Ini ikan patinnya Kita rendam pakai air Caranya kayak gini Dicuci bersih Ya Kita rendam aja pakai air Nanti dia akan gampang Di Dagingnya diambil-ambil Nah Udah direndam kayak gini Pakai air Nah Tuh Aku sambil ngulek ini lagi Ini sebenarnya udah halus ya Udah halus Kita suir-suir ini aja Langsung ya Caranya Ikan patinnya Yang mau buat Toping nasi goreng Diambilin dagingnya aja kak Durinya jangan ya Tuh Diambilin dagingnya aja Yang sisanya Jangan dipakai Kulitnya kalian lihat Kalian boleh Daging-dagingnya Diambilin kayak gini Nah Duri-durinya Jangan diambilin Nah Ikan patin Yang tadi satu ekor Jadi dagingnya segini Ini buat topping nasi goreng Enak Nah Terus kita lanjut Nah ini Aku pakai tauke Oh ya Aku pakai jamur juga Aku menggunakan jamur Ini aku nggak tahu Jamur apa namanya Yang penting Camur Dah Ini caranya kayak gini Dah Ini bisa disiwir-siwir Kayak gini Nah Rasanya enak banget Ini jamurnya Tuh Jamurnya ini Pengganti ayam Karena aku nggak makan ayam Jadi jamurnya ini Pengganti ayam Aku pakai Dua biji aja Jamurnya Nah Nih Ikan asap Aku campur jamur Ya Segini jadinya Terus Aku ngulek Bumbunya Pakai lumpang ini Tepat banget Nggak capek Dan aku juga Sudah siapkan Tauge Buat topeng sayurnya Aku pakai tauke Nggak pakai Kul Nggak pakai Sawi hijau Pakai tauke Nah Ini aku siapkan Segonnya dulu Aku nasinya sudah Masak dari tadi pagi Ya Nasi ku Nih Peroh banget Peroh Empuk pulen Peroh Buat nasi goreng Itu pas enak Nah Ini aku udah Siapkan lagi Di sini Beres Yuk langsung saja Kita pakai wajan Aku wajannya pakai apa ya Pakai ini aja lah Biar centang-centreng Centrang-centreng Centrang-centreng Kayak gitu Nah Nyalakan kompor Api Ledakan gas Nah Nah ini aku sambil Manasin Wajan Aku pakai wajan Iron case ini aja Kalau nasi goreng Kayak enak banget Panas banget Itu enak Nah Kita tambahin lagi sedikit Nah Tuh Ini bumbunya tak sulit-sulit dulu Nah ini diolesin Langsung masukkan saja Panas Tapi enak Eh panas tapi enak Panas tapi kaget Nah Aku masaknya pakai ini Nah Sudah tak masukin Nih Aku padahal pakai api kecil Enaknya pakai Iron case itu kayak gini Kalian gak akan takut Let it Buat masak-masak Nah ini sudah tak kecilin ya Nah Langsung masukkan Jamur Sama Ikan patinnya tadi Yang sudah dipilihin dagingnya Ikan asapnya tadi Hei hei Nah langsung aduk ya Ini sudah mengeluarkan aroma enak Kalian bisa langsung Masukkan nasi Apa namanya kok nasi Tauge atau kecambah Nah Tauge atau kecambah Secukupnya saja Nah Sudah aku pakai secukupnya saja Aduk lagi Ya Aduk lagi Secepatnya Ini pakai api panas Boleh kalau menggunakan Iron case Enaknya kayak gitu Jadi gak takut Alat masaknya gosong Ataupun rusak Hmm Enak Nah Kalian kalau beli kecap minti juara Jangan lupa Sampai 25 Maret nanti Ya Resi pembelian kalian Linknya ada di depisi Kalau kalian belanja kecap minti juara Resi kalian akan dikumpulin Sampai tanggal 25 Maret Ya Akan ditarik Eh kalau ditarik Akan dipilih Di acak 3 resi 1 resi bisa mendapatkan Yang beruntung 500 ribu Nah Siapa tahu 3 resi punya kalian semua Makanya yuk belanja kecap minti juara Ya Linknya aku taruh di depisi ya Nah ini aromanya sudah enak Aku menggunakan nasi beras soklat Nah Secukupnya saja Nah Segitu aja Jangan banyak-banyak nasi Aku lagi diet Nah Enaknya menggunakan panci eron kes ya Nasi gorengku kalian sudah lihat ya Pakai beras soklat Dan ini sudah ada bau aroma asap Dari sale patin kasrionya Nah Kalau sudah Tuangkan kecap minti juara Cukup menggunakan 2 tutup botol aja 2 tutupnya aja Atau 2 sendok makan aja Nah Ini buat nasi goreng Lambak enak Wangi dan enak Lalu aduk secepatnya Nah Tuh Aduk secepatnya Bolak-balik pakai api panas Aku menggunakan api panas Biar nasi gorengku mantep Tuh Tuh Mantep Nasi gorengku Aromanya sudah enak banget Madang 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 Yang penting Madang Nasi gorengnya tuh Kalau pakai iron case Yang gosong-gosong Di bawah itu digosong Gitu enak banget Tak liatin dari dekat sini Bawahnya gosong-gosong Itu enak Nah ini aku matikan sudah Iron case-nya ya Kompornya Apinya Tuh nasi gorengku mantep ya kan Tuh Ini aku aduk-aduk Biar aromanya tuh Nggak gosong Nah Nasi gorengku sudah jadi Mantep kan Nasi gorengku tuh Sudah Habis ini mbak Habis Aku masak nasinya dikit Tapi sudah enak Yang gosong-gosong Kerak-keraknya terlihatin tuh Tebel banget kan Itu enak Kalau dikikir-kikir Digosok itu apa Dikerok itu Gosongannya tuh enak ini Nah Inilah Nasi goreng tradisional Tuh Nasi goreng Ya Sale patin asap Cabi rawit Wuhh Mantep yuk Ini dia menuku Apapun menunya Yang penting Pada Terima kasih atas rejeki hari ini Semoga tidak ada Satupun makhluk hidup Yang kelaparan di dunia ini Jaduh Jaduh Cuma berkat Amin Nah Sekali lagi Buat warga Youtube ya Kecap Inti Juara Linknya ada di deskripsi Setiap pembelajaran Resi kalian akan dikumpulin Sama admin Dan dikumpulin Jadi satu Nanti diambil tiga resi Satu resi Mendapatkan 500 ribu Siapa tahu Resi kalian yang beruntung Yuk Buruan cekot ya Linknya ada di deskripsi Gak apa-apa Kalian yang kemarin baru beli Buat stok aja kan Gak apa-apa Taruh di kulkas Nah Setelah buka segel Langsung simpen dalam kulkas Karena dia tidak ada Tambahan bahan pengawet Yuk langsung saja makan Nah Yang mau ikan patinnya Juga ada Di link di deskripsi Yang mau lumpang tadi Lumpang atau palu tadi itu Juga ada di deskripsi Yuk makan 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 Jamurnya dulu Kayak nasi goreng kampung Ini aku pakai capi rawit Ada aroma-aroma asap Di nasinya Terus sedap Menggunakan kecap juara ini Asin sama manisnya Tuh pas Gak takut keasinan Gak takut kemanisen Ya Buat kalian yang sedang Program diet Menggunakan kecap Inti juara ini Pas banget Ini akan menjaga Tubuh kalian Menjaga konsumsi Garam ataupun gula Itu tidak berlebihan Karena sesuai takaran Nah Tuh yang program diet Siapa Yuk langsung saja Aku tak langsung makan ya Enak sumpah ini Ikan patinnya itu Langsung menyebar Ke seluruh nasi Sumpah Kalau aku dodolkan Nasi goreng kayak gini Pasti laku di Bali Di Bali belum ada Jualan nasi goreng Patin asap belum ada Ini kalau aku jualan Pasti rame yang malem-malem Aku jualannya Teng-teng-teng-teng Pakai kayak gini kan Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Sini silahkan mas Gitu Pasti rame yang nongkrong banyak Anak muda-anak muda Nasi goreng Nasi goreng menggunakan cabai rawit Ulek Enak banget Biasanya tuh aku males Mulek-mulek Tau sendiri kan Kalian ulekanku Gude banget Diameternya berapa Hampir 40 cm Ya kan Sobekku tuh 40 cm Berat lagi batu asli Setelah aku beli Lumpang yang 12 cm Ini diameternya Langsung rajin Mulek-mulek Bumbung Lebih praktis soalnya Teksturnya Ini kalau kalian gak percaya Teksturnya Suka gak Ini bisa buat ide masakan kalian Atau jualan Tak kasih tau rahasia Jualan makanan di Bali Biar enak Biar viral Jangan pernah menggunakan micin Karena orang Bali Jarang suka Pakai micin Tak kasih tau rahasianya Kalau kalian mau jualan makanan Di Bali Jangan menggunakan micin Wah Pasti cocok di lidah orang Bali Ini jamur apa yang namanya Kenyol-kenyol itu loh Kulit ikan patinnya Warga Youtube udah ada yang cekat Belum ikan patinnya Padahal enak loh Di Jawa tuh gak ada Di Jawa adanya cuman ikan pe asap Ikan patin asap kasriau gak ada Dan ini ikannya segar Fresh Langsung di asap Langsung dikirin ke tempat kalian Makanya aku merekomendasikan ke kalian Kalau warga Youtube ada yang beli Linknya ada di deskripsi Komisiku gak seberapa Serius Yang penting aku pengen Kalian tuh merasakan Apa yang aku makan Kalian merasakan Apa yang aku rasakan Gitu aja Makanya linknya tak share Di deskripsi Makanya buruan Kalau kalian klik link Langsung cekot aja Langsung di payment Ya Biar kalian gak rugi Bisa langsung eksekusi nasi goreng ini Sampai rapitnya juga nendang Kalian yang sudah beli kecap inti juara Pasti tau kan Nasi goreng jadi lebih sedap kan Kayak ala-ala di restaurant kan rasanya Iya kan kan Ayo komen di komentar Siapa yang sudah beli Nasi goreng Angsap Cabai rawit Kalian beli di abang-abang Tupang goreng Nasi goreng Gak akan nemu kayak begini Kiraan gak akan nemu Yaudah saudara-saudara setan airku Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Doa terbaik buat kalian semua Dimanapun berada Sehat selalu juga Dimanapun kalian berada Francisca sari urut diri Jika ada salah kata Mohon maaf Sampai ketemu di next video Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Kreatif Gima pun kalian berada Francisca sari urut diri Gusi nyaku nih, gusi nyaku kecepecego Aduh Kau gini nyirit nih, om-om Bentar ya, biar gak kelihatan di kamera Gusi nyaku Gusi nyaku Gusi nyaku Gusi nyaku